Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys motor patak di Yamaha Vega kadang juga di Jupiter kadang juga di PGJR ini sering kejadian kayak gini guys ya engkol ini ngelos ngelos masalah bukan di kompresi tapi di bagian sebelah kanan sini kadang di engkol nyangkut kadang juga enggak terus ada suara di sini sehabis engkol nggak nyangkut ada yang muter di sini kru tahu tuh cedek nyangkut dia nah masalah ada di bagian sebelah kanan ini temen-temen yang ngalami kendala seperti ini monggo disimak aja kita cari masalahnya kadang nyangkut kadang enggak terus ada suara yang muter di sini ke belak nah itu langsung beredel aja ini produk kupleng masih bagus guys terus Kenapa kok engkol ini kadang ngelos kadang enggak Nah kita lanjut bongkar lagi sampai inti masalahnya mainnya man 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 selamat menikmati kita buka ini kalau bisa bareng guys ya soalnya di dalam itu ada caganya kita otomatis gandanya kita bongkar semua masalahnya ada di cag ini kalau dilihat-lihat ada yang aneh ini guys ini setelah saya lihat-lihat tadi ini pelor ini seharusnya tidak ada di cowakan yang dalam ini guys ini posisinya seharusnya disini tapi ini kenapa pemasangannya kok bisa disini berarti motor ini habis dibongkar terus enggak sembuh mungkin engkolnya suka ngelos terus ada yang muter yang muter itu ini guys lonceng ini lonceng ini enggak mau berhenti muter karena ngelos nih ini seharusnya enggak ngelos arah satu arah ngelos satu arah yang ngancing dia karena pelornya tapi posisinya salah coba kita coba kita pindah dulu ini nah dipindahin dulu posisinya nah ini yang benar disini guys nah seharusnya posisi begini dia nganci nih ngancing nih berarti muter kesana seharusnya nganci tapi ini ngelos semua tadi itu ini nganci ini loh pemasangan pelor ini salah ini posisi yang benar disini bukan di coakan yang dalam ini terus ini kedua pairnya enggak ada lagi pair baliknya pair pendorongnya jadi kalau teman-teman bingung cagenya masih bisa dipakai otomatis ini masih bagus belum ada yang pecah atomnya ini kita pakai ini aja guys yang kuat pakai pentil nih ini kan di dalam sini ada pairnya kecil guys ya daripada susah nyarinya pakai apa pakai daripada pakai korek api itu kurang kenceng nendang dorongnya pakai pentil nih udah pasti bagus ini caranya kita ambil di dalam sini ada pairnya guys angin yang sekenceng itu aja dia bisa ketahan oleh pair ini apalagi cuma ini nah kita potong yang sini potong lagi nah nih pairnya kita keluarin nah pakai pair ini nih pakai pairnya kecil banget ini kok ngeblur ya nah ini guys pairnya ini kuat banget dari ini udah sering saya gunain buat kancel ini kancel ini kita pasang dulu saya sempat bingung mau nganti pair ini pakai pair apa tapi setelah nemu pair dari bekas pentil itu wah ternyata lebih joss tuh dia udah langsung ngebalik baru satu ini nanti kita pasangin tiga tuh ini sekarang kita tes di sini coba nah sekarang ke kiri muter guys ya ini pas nah ke kiri muter tapi ke kanan udah ngancing dia tuh udah ngonci kalau tadi ini kanan kiri muter dia jadi seharusnya yang ke kiri ini muter yang ke kanan ngancing nah begini jadi engkolnya gak ngelos tapi kalau tadi ikut muter semua kanan kiri jadi ya engkolnya muter labas terus kok kelet ini sopot masalah utama tinggal kita tambahin pair lagi nanti tapi teman-teman coba pakai pair bekas pentil itu pasti bagus kuat nondangnya yang kedua ini guys ini kampas gandanya sampai tinggal besinya tok ini juga ngaruh di engkolnya guys di selahanya kita lihat nih jaraknya aja udah terlalu jauh udah pasti tenaganya loyo tenaga awalnya itu berat nih karena jaraknya udah kayak gini terus ini juga udah di las-las nih nanti dikasih tau owner kondisinya udah parah ini guys kita lanjut bersihin dulu ini guys ya kita bersihin dulu nanti diikutin terus videonya pemasangannya untuk pemasangannya biar teman-teman gak salah untuk pemasangannya dan ini nanti kita kasih pair 3 biji biar sip guys sudah steril semua ini udah saya cuci bersih ini kampas ganda udah gak bisa dipakai kita owner suruh ganti jadi ya udah harus saya ganti saya ngikutin pesan owner bukan pesan dari saya karena emang ini bener-bener udah parah ya udah susah kampas ganda udah habis dan pelatnya pun udah di las-las ini jadi ini diganti baru nah untuk yang bermasalah utamanya guys ya caga ini udah saya pasang 3 pair tuh teman-teman jangan sampai salah pasang bagian sini ini untuk pair bukan untuk pelor ya kalau kemarin kan di bagian sini ini malah dipasangin pelor terus pairnya gak ada jadi ya gimana gak ngelos ini pair pakai bekas pentil seperti biasa yang saya gunakan ini lebih kencang mendorongnya lebih sip pemasangannya pun di bagian atas guys ya habis ini langsung tak rakit nanti kita coba langsung ngengkolnya apakah udah sembuh pasti moga-moga insya Allah udah sembuh ini langsung tak rakit aja kayaknya selamat menikmati alhamdulillah guys sudah selesai perakitan sekarang kita coba gungleng nih udah nyantol belum masih sering ngelos gak ini insyaallah pasti sembuh udah sip gak bakal ngelos ngelos masalah cuma dicage tadi pakai per-per bekas pentil nih habis yang saya potong-potongin bekasnya cuma diambilin pernya dan kebetulan tadi kampas gandanya juga udah gak layak pakai guys ya jadi niat mau benerin engkol tapi kebetulan kampas ganda udah kondisi kayak gini parah jadi harus diganti dan kata owner suruh ganti yaudah sekalian sekarang udah engkol enak tenaga jos sampai disini moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh